Buat Gubernur Aceh, Ahmad Rzuki, mengajak seluruh elemen masyarakat di Aceh untuk menghapus ego sektoral, karena pembangunan di Aceh hanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut disampaikan oleh PJ Gubernur Aceh dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Damai Aceh ke-17 tahun 2022 yang dipusatkan di Taman Ratu Safiatudin pada Senin 15 Agustus 2022. Pembangunan Aceh yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat hanya bisa diwujudkan jika dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita hapus ego sektoral dan secara bersama-sama bekerja demi mewujudkan pembangunan Aceh yang berimbas positif bagi masyarakat, ujar PJ Gubernur. Ada stigma yang menyebutkan bahwa Aceh tidak aman, padahal bersama kita ketahui bahwa Aceh adalah daerah yang aman. Mari kita hapus stigma itu agar masyarakat luar mengetahui bahwa Aceh adalah daerah yang aman untuk dikunjungi, kata Ahmad Marzuki. Senada dengan PJ Gubernur Aceh, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Raja Juli Antoni, dalam sambutannya juga mengajak semua pihak untuk bersinergi bersama dalam membangun Aceh. Saya sepakat dengan PJ Gubernur Aceh, mari kita bangun Aceh secara bersama menghapus sekat ego sektoral. Hanya dengan gerak bersama, maka pembangunan yang kita selenggarakan dalam upaya menghadirkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, ujar Raja Juli Antoni. Selamat memperingati Hari Damai Aceh, semoga perdamaian di Aceh abadi dan Aceh mampu hadir sebagai suatu daerah yang maju dan masyarakatnya sejahtera. Sementara itu, Ketua Komite Peralihan Aceh, Muzekir Manaf, dalam sambutannya mengajak seluruh putra-putri Aceh yang masih berada di luar Aceh untuk kembali ke Aceh dan bersama membangun Aceh. Selamat menikmati Hari Damai Aceh